Oke teman-teman, sebelum kita mulai untuk videonya Kalau misalnya kalian mau top up untuk game racing rival yang 100% legal aman Terpercaya ya teman-teman Serta juga yang lebih murah daripada kalian top up langsung pakai Google Play Kalian bisa WhatsApp untuk nomor yang tertera dalam video ini Ataupun kalau misalnya kalian mau copy paste, kalian bisa copy paste di deskripsi Teman-teman, gue cantumin juga untuk nomor WhatsAppnya Dan untuk pembayarannya bisa melalui GoPay, OVO, ShopeePay, Dana dan juga LinkedIn teman-teman Dan untuk proses top upnya kita melalui via login Jadi yang mau top up, segera top up teman-teman Halo people yang WhatsApp guys, balik lagi sama gue Darma disini di Kidzare Project Oke teman-teman, hari ini kita bakal bermain game racing rival lagi ya teman-teman ya Dan disini gue bakal ngasih tau ke kalian tips dan trik lagi teman-teman Bermain game racing rival ya Yang perlu kalian ketahui apalagi untuk para pemain baru atau yang baru mau download ya teman-teman ya Oke sebelumnya jangan lupa sour teman-teman Ini gue upload pagi banget ya Jadi sour ya teman-teman ya Oke disini gue juga sekalian aja jawab pertanyaan satu-satu ya teman-teman ya Ada yang nanya bang Span ingat untuk di shop itu sampai kapan bang ya Sampai kapan kalian spend ingat disini teman-teman Sampai kapan ya, sampai karakter kalian kuat teman-teman Jadi kalau misalnya di game ini mentoknya itu di 240 ya Kalau misalnya kalian udah leveling Terus kalian udah awakening ya teman-teman Awakening 1 Nanti levelnya itu bisa sampai 240 teman-teman Nah di 240 itu nanti juga ada awakening 2 ya Jadi memang benar-benar ingat kalian tuh kalau mau ya teman-teman ya Mau top arena ya teman-teman ya Semua ingat kalian tuh fokus untuk resource sih Jadi buat beli ginian nih Ini tuh penting pake banget teman-teman Kalau bagi kalian yang mau ngejar top ranking ya teman-teman ya Itu penting banget Kalau misalnya kalian malah spend untuk gacha ya teman-teman ya Apalagi gacha karakter kayak gini nih Kalian bakal ketinggalan jauh banget sama orang-orang yang ingatnya itu buat resource teman-teman Jadi memang benar-benar kalian wajib banget buat resource lah intinya gitu ya teman-teman ya Gue aja di akun ini kayaknya gue bakal benar-benar fokus leveling Untuk f2p ya teman-teman benar-benar gue gak top up sama sekali Jadinya kalian bisa nonton aja part-part selanjutnya Progress apa aja yang gue lakuin di setiap harinya Kalau misalnya kalian gak top up gitu loh Terus Kalau misalnya top up paling bagus top up apa bang Top up yang paling bagus top up ini ya teman-teman ya Ini kalian tiap bulan beli ini aja sih sebenarnya udah cukup banget nih Privilege yang ini ya teman-teman Ini udah cukup banget ya untuk ngebantu level kalian Resource kalian juga semakin tinggi ya teman-teman ya Kenapa gue bilang ini penting banget Ini kalau kalian bisa cek di server gue ya teman-teman ya Perbedaan f2p sama yang beli bundle gitu ya teman-teman ya Itu jauh pake banget teman-teman Kalau misalnya kalian cek disini Lihat orang-orang tuh level 54 sedangkan untuk Neji Hyuga ini dia level 65 ya teman-teman ya Ini level 65 karena apa ya karena dia beli bundle yang tadi teman-teman Kalian bisa cek ya Ini sekitar 7-8 hari ya teman-teman ya gue bermain Dan perbedaan levelnya aja udah 11 level Ini aja udah jauh pake banget ya teman-teman Jadi memang bundle itu penting banget kalian beli tiap bulan Kalau misalnya kalian ngejar ranking banget ya Kalau misalnya gak mau beli ya sayang teman-teman Pokoknya kalau mau top up itulah minimal ya teman-teman ya Kalau kalian beli yang lain kayak 100x10 gacha ini gak terlalu worth ya teman-teman Soalnya memang bisa kita dapetin dari promotion ini Ataupun dari special summon disini teman-teman Itu bisa didapetin Tapi kalau yang item yang tadi ya teman-teman ya Itu cuma bisa didapetin lewat top up doang Dan benefitnya itu menurut gue bener-bener Jaka panjang lah ya teman-teman ya Ini kalau misalnya mau top up ini aja tiap bulannya udah cukup pake banget teman-teman Terus kita lanjut lagi untuk pembahasan build karakter ya teman-teman ya Jadi kalau untuk build karakter Kalian sesuaiin aja Kalau bisa satu karakter itu bintang kayak gini nih Itu udah cukup banget nantinya kayak Kayak misalnya kalian mau build Orchimaru boleh teman-teman Kalau enggak Isame boleh ya Ataupun Naruto yang merah juga boleh Tapi rekomendasi apa bang? Rekomendasi Orchimaru ya teman-teman Ini bener-bener karakter yang paling bagus sih menurut gue Untuk SSR DPS yang sakit AOE Terus juga durability-nya keras banget teman-teman Bisa nge-heal terus-terusan Ini bener-bener bagus ya Kalau Sasuke Taka ini untuk middle game dia worth it Cuman ya kalau gue pribadi kayaknya gak bakal pake Sasuke Taka Ini Orchimaru udah sampe sini Ya sisanya gue nanti bakal fokus ke ninja yang Jin ya teman-teman ya Entah gue bakal mainin si Ini Pain Nagato Naruto Ataupun Minato ya teman-teman ya Ini Terus juga untuk level Sorry untuk build karakter ya teman-teman ya Kalian usahain Level dulu Baru bintang ya teman-teman Ini gue nge-upgrade bintangnya Karena waktu di 7 hari pertama tuh ada ranking-ranking ya teman-teman ya Ranking-rankingnya itu kalian bisa dapetin Beginian nih Advent Constum Immortal Ini tuh worth it banget teman-teman Tapi kalau misalnya udah 7 hari ya kalian fokus lagi ke progress level ya Soalnya level kalian tinggi aja pun itu bisa ngegendong tim kalian teman-teman Perbedaannya tuh CP-nya jauh banget ya Antara kalian yang level 180 nih teman-teman nih Sama yang 180 eh 160 teman-teman Kalian bisa cek 949 1682 ya Sedangkan kalau untuk di promote Malah ini kita coba cek promote Evolusi ya teman-teman ya Kenaikannya tuh cuma 600 Jadi kenaikannya tuh cuma sekitar 1200 ya teman-teman ya Kalau misalnya kalian udah bintang putih kayak gini Tapi kalau misalnya level ya teman-teman ya kalian kurangin aja gitu ya 940 ditambah 1600 kan ya teman-teman ya Sekitar 11.000 Nah 11.000 teman-teman ini bedanya berapa tuh Udah cowok banget kan Udah hampir sekitar 5.000an Kalau gear merahnya kita lepas Bedanya 100k juga ya Memang gear merah itu juga worth it Pake banget teman-teman Ya mungkin sekitar 3k Cuman memang bener-bener level aja yang paling utama sih teman-teman Gue rekomendasiin sih kalian udah awakening ini Kalau untuk batu awakening simpen buat karakter-karakter yang worth it ya Worth it untuk di build ya teman-teman ya Kalau Orishimaru sih worth itnya cuma sama bintang ini menurut gue teman-teman Kalau kalian awakening sayang batunya teman-teman Build aja karakter-karakter yang lain ya Contohnya itu kayak si Ini Nagato pun juga boleh Nagato bagus sakit Naruto Zuma Kisah Game Mode juga boleh Cuman durability nya agak kurang ya Cuman ya cukup worth it lah Untuk DPS ya teman-teman ya Pentendo juga boleh teman-teman Kalau untuk Orishimaru Skip aja ya Menurut gue segini aja sih cukup teman-teman Takutnya sayang resort semalanya Malahan ya teman-teman ya Segini aja cukup pake banget sih Nah jadinya kalau misalnya kalian Tahu itu ya teman-teman Fokus ke level dulu Nah kalau misalnya level 60 itu kan Bintang 8 ya teman-teman ya Jadi kalau misalnya level karakter kalian 180 Ya semua karakternya itu bintang 8 Dan aja dulu teman-teman Cukup ya ini udah cukup banget Kayak gue nih 8 8 8 8 Ini gak gue naikin dulu ke 10 nih Si Naruto Walaupun gue punya Soalnya extension stone nya ini Si batu ini tuh langka teman-teman Kalau di hari ke-8 gini Jadi daripada kalian naikin bintang hero Kalian sebar gitu ya Lebih bagus kalian fokus ke 1 hero aja dulu Jadi kalian maksimalin dulu batas minimum ya Biar nih 1 hero naik level Nah kan dibutuhkan 5 ninja yang level 160 Ya udah kalian naikin aja dulu 5 ninja ke level 160 teman-teman Biar ini si Orchimaru nya bisa naik Ke level 200 gitu loh Nanti kalau dia udah level 200 Baru kalian bintangin 9 Naikin levelnya sampai 180 teman-teman Nah kalau udah 180 Nanti Orchimaru nya baru kalian naikin lagi Ke 220 Untuk progress build karakter Kayak gitu teman-teman Terus untuk progress gear gimana bang Kalau gear ya pake aja seadanya dulu teman-teman Tunggu sampai nanti muncul gear merah ya di shop ya teman-teman ya Nanti juga bakal muncul kok Gear merah di shop ya Ini tulisannya 9x10 unclocked epic gear plus teman-teman Gue gak tau epic gear plus itu yang merah atau yang enggak teman-teman ya Cuman kalau misalnya udah muncul gear yang merah Kalian beli aja dulu teman-teman ya Supaya kalian gak kalah di arena gitu loh Jadi mungkin progressnya itu doang sih teman-teman Sisanya kalian Ingat-ingat kalian tuh Buat resource aja sih menurut gue Oke kita dapet ginian lumayan Ya Ingat kalian tuh kalian Pake aja buat beli-beli gini nih Ini nih Ini penting banget nih teman-teman nih Soalnya langka banget didapetinnya Ketimbang dari chopper ini Kalau chopper masih gampang ya didapetinnya ya Ya Ninja XP ini bener-bener langka teman-teman Jadi kalian jangan lupa dibeli Ini udah Ini udah Oke Itu ya teman-teman ya Kalian fokus aja dulu Terus tadi gue mau bahas apa ya Kan gear udah ya teman-teman ya Untuk gem Gem seadanya aja teman-teman Kalau misalnya bisa dapet yang bagus ya Alhamdulillah Kalau misalnya Masih per awal-awal ya Pake yang ada aja dulu teman-teman Nanti kalau udah di light game-light game Baru kalian cari gear yang memang bener-bener cocok Untuk masing-masing Ninjanya ya Gear udah kita bahas Terus apa bahas apa lagi ya Equipment kan udah ya Tadi udah tau caranya Perlain Ninja Oh iya Pokoknya ingatnya tuh jangan pernah gacha Disini ya teman-teman Soalnya Ninja SP tuh gak semuanya bagus teman-teman Jadi kalian jangan mentang-mentang dia Ninja SP Kalian bilang itu dia kuat banget Dia itu bagus Apalagi kayak si ini ya Si Madara nih Di animenya itu kuat banget Jadinya disini bagus Enggak teman-teman Ini semuanya tuh Jelek menurut gue ya Sama aja kayak Ninja SSR teman-teman Ini kalau dibandingin Orchimaru ya Orchimaru lawan Naruto gue megang Orchimaru sih teman-teman Orchimaru tuh kuat ya teman-teman ya Kalau sama Sasuke Mungkin Sasuke ngeburst damage ya Nah kalau sama Naruto Uzumaki Kurama Ini beda lagi teman-teman Soalnya dia punya skill-skill stone Ini bagus banget Jadi kalau kalian mau ngebuilding JSP ya Build Naruto Uzumaki Kurama pun worth it teman-teman Soalnya dia skill-nya stone-stone gitu loh No Chance stone-nya 45% coy Gokil Dan gak bisa di Dihalangin ya teman-teman ya Nih tuh Darahnya paling rendah Dia bisa Ngeaktifin lagi lagi ketika udah ngebunuh Lawannya teman-teman ya Ini bagus banget Ketika Naruto Fast death for the first time Kurama with block all remain damage And rest auto Dia juga punya revive ya teman-teman ya Jadi ketika dia mati dia bisa hidup lagi Ini bagus nih teman-teman Nah Orchimaru maki Kurama nih bagus Jadi kalau kalian mau ngebuild ya Build ini pun worth it worth it aja sih teman-teman Ketimbang kalian build ninja lain ya Nih kita cek dulu disini Ada gak nih Sayangnya gak ada disini ya teman-teman Kalau ada gue ambil tadi tuh Sayangnya gak ada Jadinya yaudahlah Terus kalau yang lainnya gimana bang Yang lainnya jelek ya teman-teman Itachi pun menurut gue jelek sih Itachi pun menurut gue jelek teman-teman Ya Itachi menurut gue jelek nih Kurang bagus lah Maksudnya Kalau dibandingin sama ninja SSR ya Dia bagus teman-teman Tapi kalau dibandingin sama ninja SP lainnya Ya dia jatohnya jelek gitu loh teman-teman ya Kayak Obito ini juga jelek Kalau Sasuke gue belum tau teman-teman Gue belum pernah pake The stunnya cukup worth it Kars Sama ya kayak skillnya Naruto ya Cuman beda elemen doang ya Oh iya Oh iya sama-sama Sama persis Wih anjir bagus banget teman-teman Kalau gak ya kalian gue Sasuke Uchiha Susanoo ya Ini bagus nih teman-teman Ketika dia menyerang Akan mengembalikan HP Sebesar 38% Dari damage yang dia bersih Yang dihasilkan teman-teman Tapi Recovery HPnya tuh gak bisa lebih besar dari 50% HPnya dia Bagus sih teman-teman Kalau gak ya kalian build Sasuke aja nih Ini worth it sih Kalau mau main elemen dark ya teman-teman Sasuke Uchiha Susanoo gitu loh Kalian mainin Sasuke Uchiha Susanoo Mainin Sasuke Rinnegan Mainin Uchiha Sasuke Boruto Buset Sasuke semua yang kuat ya teman-teman dia Disini juga Naruto semua sih yang kuat Naruto Uzumaki Kurama Naruto Sixpat sama Minato ya teman-teman ya Kalau untuk elemen yang in Kalau elemen dark ya Sasuke doang ketiga ini kuat banget nih teman-teman Kalau untuk yang lainnya sih jelek ya Gai boleh lah dipakai lah teman-teman Cuman gue lebih worth it Sasuke Boruto ya Oke Mungkin sekian aja dulu ya teman-teman Untuk pembahasan kali ini Jadi banyak yang ngelantur Kalau misalnya kalian bingung Bisa tulis di kolom komentar Mungkin nanti gue bakal gue kumpulin dulu teman-teman Dan kalau udah cukup banyak Nanti gue bakal bikin konten kayak gini lagi ya Dan satu lagi ada yang nanya Bang gimana caranya ngebuka ini ya Ini tuh ketika ninja kalian tuh udah putih kayak gini ya teman-teman Nanti dia baru bisa kepake gitulah Nanti kalau udah D12 gue kasih unjuk lah teman-teman ya Kalau nggak disini deh Gue lupa punya akun lagi ya teman-teman Lupa teman-teman kalau ada akun Nah ini dia nih teman-teman nih Ya tuh ketika udah putih dia udah kayak gini Nanti kalian claim-claim aja gitu loh Kalau misalnya belum putih Jadi dia nggak bisa masuk ke situ ya teman-teman Nau kayak putih-putih kayak gini nih Ini udah awakening 1 Lo liat tuh Bintang 10 coy Nggak kepake tapi ya Padahal ini bagus banget teman-teman Daripada yang sage ya teman-teman Kalau yang sage sih menurut gue biasa aja sih Nggak terlalu bagus-bagus banget teman-teman Kita cek-cek dulu aja Nggak dapet scroll merah Kalau scroll merah gue mau gacha nih teman-teman Kalian aja kan dapet yang Oh anggih Soalnya di akun gue yang ini tuh Lihat ninja SP-nya Banyak pake banget teman-teman Oke mungkin sekian aja dulu untuk konten kali ini Jangan lupa di like dan di subscribe Jika kalian suka sama videonya Dan see you di next video Goodbye